Saya Thomas Cahyadi, orang tua dari Almarhumah Ananda Josiputri Cahyani, anak kami yang meninggal di Jepang. Saya mohon bantuannya agar jenazah anak saya Josiputri Cahyani dipulangkan segera ke Indonesia. Karena kami, pihak dari keluarga, tidak menuntut apapun atas pelaku pembunuhan anak kami. Mau salah, tidak salah, saya sudah tidak menuntut apapun. Dan yang saya ingin hanya segera dipulangkan jenazah anak saya, Josiputri, ke Indonesia dan segera dikebumikan. Konnichiwa Minasang, selamat datang lagi di channel Youtube Edi Penny. Nah, di video kali ini, seperti yang di judul, aku akan membahas lagi tentang perkembangan terbaru atas meninggalnya Josiputri Cahyani ya. Karena, kebetulan sekali, aku sudah nge-follow akun TikToknya bapaknya Josip ini. Dan, di salah satu postingannya, ternyata, untuk perkembangan terbarunya, jenazah Josip ini belum dipulangkan ke Indonesia. Sangat mengenaskan sekali ya. Sudah jadi korban pembunuhan, tapi sampai sekarang, itu belum dipulangkan ke Indonesia. Kering banget bapaknya. Dan, dipostingan akun TikToknya, uploadannya itu baru sekitar 2 hari yang lalu. Nah, jadi mari kita lihat bareng-bareng dulu untuk videonya. Karena aku baru melihat itu sebentar, belum sampai selesai. Dan, kebetulan aku, ini lagi ada waktu, lagi ada waktu senggang. Jadi, aku sempetin untuk bikin video. Sekaligus, aku mau menyebar luaskan untuk perkembangan terbarunya. Supaya, semuanya ini bisa tahu dan bisa mendukung lalui akun sosmed. Supaya, perkembangan ini segera selesai dan segera dipulangkan untuk jenazahnya. Jadi, tidak perlu lama-lama lagi. Mari kita tonton bareng-bareng. Kita reaksi bareng-bareng. videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thomas Cahyadi, orang tua dari Almarhumah Ananda Josiputi Cahyani. Anak kami yang meninggal di Jepang. Saya memohon bantuannya kepada pemerintah Indonesia Yang pertama kepada Bapak Presiden Isri Nur Jokowi Dodo Yang kedua Bapak Wakil Presiden K.I. Haji Marum Amin Dan yang ketiga Kementerian Luar Negeri Indonesia Keempat Polisi Republik Indonesia Ataupun Interpol Dan yang kelima Tentara Nasional Indonesia Yang keenam Kecabat yang terkait Semua yang terkait yang ada di Indonesia Saya memohon bantuannya Agar jenazah anak saya Jossi Pupitayani Dipulangkan segera ke Indonesia Ternyata belum dipulangkan guys Karena kami Pihak dari keluarga Tidak menuntut apapun Atas Laku pembunuhan anak kami Mau salah Tidak menuntut apapun Yang saya ingin Hanya Segera dipulangkan jenazah anak saya Sedih banget ya Jossi Ke Indonesia Dan Segera dikubunikan Itu aja Kepada Semua Yang saya sebut di atas Terutama Bapak Presiden Saya mohon Saya mohon sangat-sangat Mohon bantuannya Pak Segera dipulangkan Biasat anak saya Pak Saya gak minta apa-apa Pak Saya gak minta Apa-apa Saya ada ikhlas Kami dari kelas Dari itu Saya ingin Hanya disegerakan Pulang ke Indonesia Jenazah anak saya Saya gak nuntut apapun Pak Saya cuma hanya ingin Cepat dimakamkan Anak saya Pak Ini sudah Dari kejadian Tanggal 23 Agustus Dan sekarang Udah tanggal 7 Pak Semua Saya sudah koordinasi Lama pihak KBRI KBRI pun Belum bisa memberi jawaban Yang pasti Karena kasus ini Masih ditangani Kepolisian Jepang Saya mohon Pak Disegerakan aja Pak Ya kan Gak usah di Gak usah di Usut-usut lagi lah Ya kan Saya pengen cepat pulang aja Jenazah anak saya Pak Gak saya kebunikan Itu aja Pak Yang bisa saya sampaikan Sebelumnya saya banyak Terima kasih Mohon bantuannya Semuanya Kepada semua Warga Indonesia Rakyat Indonesia Terutama saya mohon bantuan Untuk Bapak Presiden Sangat mohon bantuannya Untuk segera Memulangkan anak saya Josie Putri Cahirangi Pak Sekian Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Itu tadi ya guys ya Jadi Tadi adalah Bapak dari Almarhum Josie Yang Sangat berharap Untuk Jenazah putrinya itu Segera dipulangkan Dan beliau ini Bersetak keluarganya pun Dari Pernyataannya tadi Juga tidak Menuntut Apapun Terhadap Tersangka Baik salah Ataupun Gimana Beliau sudah tidak Mau menuntut lagi Dan cuma Berharap Putrinya itu Jenazah putrinya Yang sudah tidak Bernyawa itu Untuk segera Dipulangkan Biar keluarganya Tidak menuntut Apapun Hanya ingin Jenazah putrinya Segera dipulangkan Untuk Dikebumikan Ya Cuma itu Haja permintaannya Biar keluarganya Sudah mengikhlaskan Untuk tersangka Dihukum Atau tidak Sudah sangat Mengikhlaskan Dan harapannya Cuma satu Yaitu Cuma Dipulangkan Aja Jenazahnya Walaupun Tidak bernyawa Sangat Sangat sedih Banget ya Ya untuk Perkembangan Kasusnya Dari menurut Tadi Sudah tanggal 7 September ini Ternyata Jenazahnya Belum dibalikin Dan masih Dalam Entah Penyelidikannya Sudah sampai Mana Saya sendiri pun Juga gak tahu Walaupun Saya ini Kondisinya di Jepang Juga Tidak bisa Tahu Karena Akses Akses Untuk Sana pun Susah Terutama Untuk Saya sendiri Sebagai TKI Ya jadi Di video kali ini Niatku Cuma Mau Ngeshare Juga Video ini Supaya Didengar Lebih Banyak Orang Terumat Tama Di Akun Youtube Dan Mungkin Nanti Akan Aku Upload Di Tiktok Juga Supaya Lebih Banyak Yang Mendengarkan Dan Lebih Banyak Yang Bisa Menyebarkan Video ini Dan Supaya Bisa Mendesak Untuk Pemerintah Indonesia Terutama Untuk Pejabat-pejabat Yang Berwerenang Di Kasus Ini Untuk Kasus Luar Negeri Menteri Ketenangan Kerjaan Mungkin Ya Jadi Mudah-mudahan Bisa Terdengar Jadi Buat Teman-teman Yang Nonton Video Ini Silahkan Di Share Video Ini Supaya Lebih Banyak Lagi Yang Mendengarkan Dan Lebih Banyak Yang Mendoakan Dan Lebih Banyak Lagi Yang Mendesak Supaya Kasus Ini Segera Diselesaikan Ya Tadi Pihak Keluarga Sudah Menyatakan Pernyataan Bahwa Tidak Akan Menuntut Yang Penting Cuma Satu Permintanya Jendazanya Segera Dipulangkan Agar Bisa Dikebumikan Dengan Selayaknya Oke Mungkin Itu Mudah Mudah Mudahan Segera Dipulangkan Dan Segera Dikebumikan Jenazanya Dan Kita Juga Berdoa Mudah Mudahan Keluarga Tadi Dari Pernyataan Sudah Sangat Melapangkan Mengikhlaskan Dan Supaya Jenazanya Diterima Di Hadapan Tuhan Yang Maha Esa Oke Minasang Videonya Aku Akhiri Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Like Comment Dan Share Mari Kita Share Video Ini Supaya Lebih Banyak Menjangkau Masyarakat Dan Bisa Mendesa Dan Memviralkan Video Oke Videonya Aku Akhiri Minasang Mita Kurete Harika Tugus Semesta Jawa Tane See You The Next Video Sub indo by broth3rmax